Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian Semoga senantiasa diberi kesehatan dan juga keberkahan Nah Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian Insya Allah dalam tayangan video kali ini Saya ingin berbagi sesuatu tentang komunikasi Bicara tentang komunikasi Komunikasi adalah hal yang selalu kita lakukan setiap hari Komunikasi tidak pernah bisa lepas dari kita Bahkan diam saja sebenarnya merupakan sebuah komunikasi Tinggal pertanyaannya Apakah komunikasi kita sudah efektif? Insya Allah dalam video hari ini Saya ingin membahas bagaimana tentang komunikasi efektif Supaya terjadi komunikasi yang cukup baik dalam seharian Siap? Kita langsung mulai saja ya Rogers dan DeLorens pernah mengatakan Bahwa komunikasi adalah sebuah proses pertukaran informasi Jadi disini kita lihat ada dua pihak Ada orang yang mengirim informasi Dan ada orang yang menerima informasi Ada pihak yang mengirim Juga ada pihak yang menerima Nah which is artinya bagaimana Di dalam sebuah proses ini sangat memungkinkan sekali Ya pertukaran itu tidak terjadi dengan baik Karena itu Rogers menggaris bawahi lagi di definisinya Dalam kalimat lanjutannya Bahwasannya komunikasi harus menghasilkan sebuah kesaling mengertian Nah ini menarik ya Jadi harus saling mengerti di dalam komunikasi Pertanyaannya apakah setiap kita berkomunikasi antara kedua berlebih yang saling mengerti Atau terjadi sebuah ketidak saling mengertian Ini kita coba lihat contoh ya Misalkan di kantor Oke contoh sederhananya Bapak Ibu Misalkan nih pimpinan kita meminta Ayo tolong dong buatkan laporan yang bagus Oke ya Di dalam benak beliau Laporan yang bagus itu ada gambarnya Pakai powerpoint dan itu dikemas secara cukup menarik Sedangkan mungkin di dalam benak yang menerima pesan Laporan yang bagus itu harusnya pakai Microsoft Word aja Lihat disini ada saling ketidak mengertian Antara dua orang yang berkomunikasi Ya dan ternyata ketika dikumpulkan sama timnya gitu ya Pimpinannya bingung Kok kayak gini sih laporan Kan saya minta laporan yang bagus Lihat terjadi ketidak saling mengertian Efektifkah komunikasinya Komunikasi menjadi tidak efektif Komunikasi yang tidak efektif bisa berbuntut kepada ketidak produktif Fun sebuah pekerjaan Oke Sekarang kita coba lanjut Tidak hanya di kantor ya Kita coba lanjut di rumah Misalkan ketika seorang ibu menyuruh anaknya untuk membeli telur Ini contoh saja ya misalkan Kak tolong dong beliin telur satu Nah ibunya berkata apa Tolong belikan telur satu Oke Kakaknya langsung beli Dan akhirnya pulang membawa telur satu Yang terjadi adalah ternyata kakaknya membawa telur satu biji saja Sang ibu marah Kak kok cuma satu sih gitu loh Kan ibu tadi udah bilang Tolong beli telur satu Ya memang bener sih satu Hanya kakaknya menganggap bahwasannya cuma satu biji saja Sedangkan yang dimaksud ibunya adalah telurnya itu satu kilogram Terjadi sebuah ketidak saling mengertian Nah ini kan bahaya ya Jadi ternyata dalam komunikasi seringkali terjadi ketidak saling mengertian Terus bagaimana dong gitu ya solusinya apa Sebenarnya sederhana di dalam hal ini yang perlu kita lakukan adalah sebuah teknik namanya klarifikasi Jadi kita perlu mengklarifikasi pesan Nah di dalam NLP teknik mengklarifikasi pesan inilah disebut dengan metamodel Oke jadi kalau teman-teman pernah mengetahui metamodel Dan ini kan sering sekali dibicarakan metamodel itu apa sih Gampangnya teman-teman metamodel adalah teknik mengklarifikasikan pesan Ya jadi untuk apa tadi Karena komunikasi seringkali terjadi bias antara pengirim pesan dengan penerima pesan Contohnya aja langsung tadi Misalkan untuk bapak yang memberikan tugas kepada timnya Tolong dong buatkan laporan yang bagus Nah disini kalau timnya bisa mengklarifikasi pesan dengan cukup baik Insya Allah tidak akan terjadi komunikasi yang tidak efektif Timnya bisa bertanya bagaimana dengan menggunakan teknik metamodel Timnya bisa bertanya Baik pak saya akan melakukan tugas tersebut Nah mohon penjelasan lebih spesifik pak Yang bapak maksud bagus itu bagaimana ya Nah ini kan menarik Teknik ini ada di dalam pelajaran metamodel Jadi mengklarifikasi pesan bagus yang bapak maksud seperti apa Kalau ini sudah disampaikan dan bosnya akan menjawab Bapaknya akan menjawab Bagus itu pakai powerpoint ada visual ada gambarnya Oke insya Allah yang dibuat oleh timnya menjadi lebih efektif Nah sama juga dengan ibu dan anak tadi Kalau misalkan kakaknya mungkin mengklarifikasi Atau bahkan ibunya mengklarifikasi Nah telurnya 1 kilogram ya bukan 1 biji Atau bahkan membuatkan catatan Insya Allah sebenarnya akan menjadi lebih efektif Nah teknik-teknik mengklarifikasi seperti ini Dalam metamodel tadi ya kembali lagi disebutnya adalah metamodel Ada banyak sekali pola-pola dalam metamodel Yang tujuannya agar kita bisa mengklarifikasi pesan Sehingga informasi yang diterima adalah cukup efektif Nah apakah metamodel hanya untuk mengklarifikasi pesan? Tidak juga Metamodel juga ternyata pada awalnya digunakan untuk metodologi sebuah terapi Supaya orang memahami dirinya menjadi lebih baik Nah itu seperti apa? Contoh aja contohnya saya beringkan satu contoh ya Misalkan terjadi sebuah maya dede Misalkan ya Dia tuh emang gak suka sama saya Wow kalimatnya sakti bener ya Dia tuh gak suka pak sama saya Nah dengan menggunakan metamodel kita membantu orang tersebut memahami Hal tersebut lebih spesifik lebih objektif Sebentar Memangnya kamu tau dari mana dia tidak suka dengan kamu Misalkan kayak gitu ya Iya pak soalnya dia kalau ngomong gak pernah mau ngeliat saya Misalkan kayak gitu Ternyata selidik punya selidik Yang berbicara tadi adalah wanita Yang dibicarakan tadi temannya adalah pria Nah dan si pria mempunyai sebuah pemikiran bahwasannya ya tidak sopan Kalau misalkan berbicara dengan wanita masih dilihat mukanya gitu ya Sebenarnya hanya masalah itu bukan tidak suka Nah ini menarik Ketika menggunakan metamodel orang tersebut menjadi lebih paham Dan ketidak Apa namanya Ketidak saling mengertian disini bisa diatasi Oke Itu metamodel Nah kalau kita bicara milton model Sederhananya adalah kebalikan dan metamodel Bahwasannya tujuannya sama Adalah sama-sama untuk timbul saling mengerti Metamodel adalah mengklarifikasi Kalau milton model justru kebalikan yang setengaja membiaskan sebuah pesan Ya jadi pesannya ini bias sengaja dibuat bias Nah milton model adalah hal tersebut Contoh ya kita lihat contohnya Saya buka catatan sebentar Contohnya misalkan ya milton model Ada satu pola namanya awareness Predicates Jadi kita mengajak seseorang untuk menyadari sesuatu Contoh misalkan Nah apakah anda sudah menyadari Bahwasannya kesehatan menjaga kesehatan itu penting Nah disini kan sebenarnya ada proses yang dibiaskan Tidak spesifik seperti teknik klarifikasi tadi Apakah anda sudah menyadari bahwa menjaga kesehatan itu penting Itu di sesuatu informasi dibiaskan Atau contoh yang lebih mudah lagi Misalkan sudahkah anda tahu Bahwasannya minum sehari 2 liter gelas Membantu kita menjaga kesehatan untuk menjadi lebih prima Nah ini kan sebenarnya panjang prosesnya ya Dari mana penelitiannya seperti apa gitu ya Dan itu sudah diuji coba di berapa orang Itu kan banyak sekali Nah untuk mempermudah aja Untuk mempersingkat dan supaya pesannya masuk Kita menggunakan teknik tadi di awal Sudahkah anda tahu gitu ya Jadi seolah-olah bertanya Sebenarnya kita malah memberitahukan Sebuah proses yang sebenarnya harusnya diberitahukan dengan cukup panjang Tapi tadi balik lagi Tujuannya adalah saling mengerti Ya di garis bawah lagi tujuannya saling mengerti Yang bisa dilakukan adalah mengklarifikasi dan juga membiasakan Ya dua-duanya dilakukan untuk saling mengerti Oke mungkin itu dulu Lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan tanggal 10 April Semoga kita bisa bertemu di sana Sampai jumpa dan semoga kita bisa belajar banyak Tentang komunikasi yang efektif Lewat teknik, meta model, dan mental model Terima kasih Saya Andra Nindio Mohon pembantu dulu Sampai ketemu tanggal 10 April Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih